Halo, balik lagi kita menonton video COC serunya Town Hall 10 dan inilah event kedua dari Town Hall 10 vs Town Hall 10 Membawa 25 membernya melawan dari Malaysia, Swat Jeka Ini ya, let's go Dan skor terakhir melawan Swat Jeka menang Puro Kertowar dengan skor 53 vs 51 Tipis sekali Wow, dan permainan Town Hall 10 vs Town Hall 10 memang luar biasa keren Oke, mari kita lihat bersama-sama Di sini 25 membernya Ini dia, base kita diserang dan menghasilkan 2 bintang dan paling ujung mendapatkan 3 bintang Dan kita ada memang sangat susah sekali ini Town Hall 10 vs Town Hall 10 Hanya mendapatkan 3 bintang untuk 25 membernya Jadi, keren sekali Memang paling susah di class of keren ini yaitu Town Hall 10 Oke, pertama adalah mendapatkan 3 bintang adalah Mr. Amin Mutohar Luar biasa sekali disini ya Membawa 4 lava hon dan juga 18 balon Bagaimana caranya dari sini membersihkan menggunakan Barberan King dan juga menggunakan Wallbreaker dan CC-nya adalah Boling-Boling Tujuannya adalah Archer Queen 1 Eye Defend dan bisa membunuh CC Wow, keren Ya, Wallbreaker jempol tembok Di sini membawa Barberan King sebagai Taming Bukan membawa Golem Wow, keren Di sini Barberan King level 31 Wow, ini Amin Mutohar Dia juga memiliki channel Youtube Kalian bisa lihat nanti disitu ya Ya, CC keluar dan 1 potion saja dan dibunuh menggunakan Archer Queen Sangat disayangkan Bolingnya menceng ke sebelah kanan dari Archer Queen Harusnya bisa menghancurkan Town Hall dan juga menghancurkan 1 Inferno Wow, oke saatnya menggunakan Lava dan Balon Ya, hanya membawa 4 lava hon dan juga tanpa membawa CC Lava Mag Wow, wow Ya, 2 Red Bell, 1 Hill Ini adalah membawa 1 Hill karena disitu ya Melawan Air Sweeper Eye Defend dan juga ada Wisa Tower disitu Balon harus diberi Hill Spell Wow, ini sangat suruh sekali di Town Hall 10 versus Town Hall 10 ya Eventnya ini Ya, jadi untuk mendapatkan 3 bintang memang susahnya luar biasa sekali di Town Hall 10 itu Karena base sekarang bermuat model-model macam-macam base Ya, perhatikan disitu Hill Spell untuk area Wisa Tower Tesla dan juga Eye Defend Walaupun Lava-nya hancur semuanya tapi Balon kalau diberi Hill Spell awet Awet selama Hill-nya masih berjalan dia akan tetap sembuh Ame Temu Mutohar mendapatkan 3 bintang dan ini 3 bintang pertama yang didapatkan oleh Puro Kertoar Apalagi tambahan dari Spell yang cukup menjengkelkan itu Akhirnya ini Town Hall 10 semakin susah Semakin susah Ya, tepat sekali ya Town Hall 10 pun belum tentu bisa diratakan oleh Town Hall 11 Kalau memang Town Hall 11 dan base-nya yang cukup rumit itu ya Wow, pokoknya Town Hall 10 memang menjengkelkan susah Tapi inilah serunya Clash of Clans kenapa diadakan event Town Hall 10 Karena ya kita akan Wow Ya Pokoknya Edian pokoknya harus kita bisa hadapi ini Town Hall 10 versus Town Hall 10 Ya, serangan kedua dari Mr. Giselle Wah Giselle Oke, menggunakan Queen Walk Lapahorn Dan juga 20 balon Perhatikan disitu Hanya membawa 2 Lapahorn Satu dari Lapahorn dari sendiri dan satu membawa Lapahorn Max dari CC Wow Perhatikan disitu ya 3 Red Spell 1 Freeze Dan juga 3 Haspel 3 Red Spell ini untuk Archer Queen Dan juga 1 Freeze ini untuk Inferno tentunya Edian keren Ini perhatikan disini ya Ya, kenapa sih Town Hall 10 memang sangat-sangat susah Ya, karena defense yang sudah naik 2 level dari Town Hall 9 Dan Tropnya belum Max ya Kalau dulu ada Trop Max Sekarang tidak ada Trop Max Cukup Wow Bikin Oh, kita harus komplain Tapi tidak kiri masalah Kita mau pecahkan Town Hall 10 Ini yang benar-benar memang susah Ya, menggunakan Archer Queen untuk membunuh Archer Queen Dan ternyata CC-nya belum keluar Dan ya, Barbaron King juga belum dikeluarkan disitu Ya, Wallbreaker saatnya menjebol tembok Supaya Barbaron King juga masuk Dan juga Archer Queen bisa masuk Minimal 1 Inferno bisa dihancurkan Dan juga CC bisa dihancurkan Wow, CC-nya belum dipancing Sangat santai disini Wow, ternyata Barbaron King tidak jadi masuk Akhirnya Barbaron King menceng Tapi tidak kiri masalah Itu lebih bagus Karena Barbaron King diserang oleh yang namanya Archer Tower Dan juga Cannon Dan Archer Queen bisa membunuh CC Dan juga menghancurkan Inferno Satu Inferno bisa dihancurkan Itu sudah keren Etienne Wow, dan saatnya Masih terdiri satu Red Spell ya disini Dan tertinggal 3 End Defense Dan juga satu Inferno Oke, Lava Barbaron dikeluarkan Menuju ke satu End Defense pertama Dan disini tidak melawan Air Sweeper Dan perhatikan disitu Archer Queen yang melawan Air Sweeper ya Hilary terbang kembali Oke, menggunakan Heart Spell dan satu Freeze Satu Freeze disini ya Untuk apa? Ya, tepat disitu ya Kumpulan Tesla dan juga Inferno ada di tengah-tengah Town Hall Dan harus diberi satu Freeze dan juga satu Red Spell Wow, etienne Dan Heart Spell-nya pun sangat bermanfaat Ini keren sekali Ini Mr. Chris dari Mana ya? Clan Desaku Etienne Wow Oke, masih ada Archer Sisanya untuk membersihkan Dan memang sungguh-sungguh keren ini Mr. Chris Etienne Dan saatnya bilang Good job Buat Mr. Chris Kamu luar biasa Terima kasih Oke Dan ya Membawa 25 membernya Town Hall 10 ya Ini Menjadi Wow Ini serangan terakhir Dapatkan 3 bintang Memperpanjang jumlah kemenangan Serangan dari Iwan Menggunakan Golem Witches dan juga Bowler Kali ini membawa Dua Red Spell Satu Jump Spell Dan juga Empat Oh, empat ya Empat Gempa Bumi Perhatikan disitu Ya Bowler Max Dari CC Belum dikeluarkan Dan Menggunakan Jump Spell pertama Ini adalah Kenapa? Karena Ya, tepat sekali Bukan Gempa Bumi yang dikeluarkan pertama Karena Gempa Bumi disini Untuk menghancurkan Ya, sedikit Menghancurkan Bangunan CC ya Yang cukup kuat disitu Dan Hanya membawa dua Red Spell Red Spell pertama Dan Membawa satu Spell Skeleton Disini untuk Buat apa? Kita lihat disini Ya Red Spell lagi Mendekati Inferno Dan Ya Saatnya mengeluarkan Spell Skeleton Ini untuk mengecohkan Yang namanya Inferno Sehingga Inferno tidak mengarah ke Bowler Mengarah ke Witch Ke Queen Dan ke Barbaran King Oke Masih ada Bowling Golem Queen Masih belum mengeluarkan Ability-nya Wow Ini base yang cukup rumit Dan Ya Temboknya juga Merah sekali Mantap Dan Ya Ini serangan terakhir Yang mendapatkan Tiga bintang Dan akhirnya Bisa menang ya Kalau main Tahun 010 ini Biasanya Mencari Dua bintang Dan presentasi Yang cukup tinggi ya Tapi Bagaimana cara Mendapatkan Tiga bintang Memang sedikit Susah Tapi Ya inilah Fakta Tetap bisa mendapatkan Tiga bintang Edjan Wow Memang kita masih Belajar disini Masih belajar Event Town Hall 10 Jadi wajar disini Ya Wow Ya Ya buat kalian yang Mempunyai Clan Town Hall 10 Cukup banyak Silahkan kalian buat Clan Dan kita ramaikan Town Hall 10 Saratnya cuma tinggal Jangan Up dulu ke Town Hall 11 Jadi fokus Di Town Hall 10 Lagi-lagi fokus Di Town Hall 10 Seperti halnya Event Town Hall 9 Mereka Fokus di Town Hall 9 Tidak naik ke Town Hall 10 Apalagi naik ke Town Hall 12 Ya Oke Good job Dan ini membawa kemenangan Skor jadi Seratus Eh seratus Cuma 53 Versus 51 Wow Perjuangan sekali ini Town Hall 10 Melawan Town Hall 10 Seru dan Sangat-sangat menegangkan Permainan Town Hall 10 ini Good job Menggunakan Golem Baller Witches Dari Iwan Ya Mengatakan Nomor 25 Oke Mantap Dan keren Ya Buat kalian ya Harus Tau Ini kenapa Diadakan Event Town Hall 10 Ya Dan syaratnya Kalau kalian ingin gabung Harus mempunyai hero yang max Dan juga ya Skill Itu otomatis Oke Selanjutnya adalah Ini adalah Hasil challenge ya Kita mau lihatkan disini Cara-cara attack juga ya Menggunakan Queen Walk Lava dan Balon ya Ya Perhatikan disitu Mister Mr. Imsan PM Dari Puro Ketua Temon Ya Red Spell Untuk membunuh Yang namanya CC Lava Honey Sangat lama sekali ya Bukan berarti CC Lava Honey Tidak berarti Wow Keren Meratakan Best Town Hall 10 Itu memang Jarang sekali ya Tapi kita mau lihatkan Walaupun challenge ini Sangat bermanfaat Buat kalian Jadi Bagaimana caranya Dan Ya Pasti banyak sekali Ilmu yang didapat disini Menggunakan Ya Red Spell Dua Red Spell Sudah dikeluarkan Disini tentu Menghancurkan IP Band Dan juga Tesla Dan juga CC Wow Mengorbankan Dua Red Spell ya Padahal disini Membawa Berapa Red Spell tadi Satu Spell Poison saja Untuk membunuh Yang namanya CC Wow Keren Permainan Queen Walk Harus dibantu Dengan Red Spell Tadi membawa Lima Kalau tidak salah ya Lima Sorry Lima Lima Healer Ya Kenapa disini Harus membawa Lima Healer ya Karena Wow Red Spell lagi Sudah tiga Red Spell Ya Kenapa membawa Lima Healer Ya otomatis disini Defense di Town Hall 10 Memang sekarang Sudah mulai naik Dua Level Jadi harus membawa Lima Healer Beda di Town Hall 9 Itu cukup membawa Empat Ataupun Lima Tapi ini Membawa Lima Healer Oke Dan Ya Mempercepat gerakan Balon menggunakan Haspel Disitu ada Inferno Level 3 Wow Tanpa di Freeze Edian Masih tersisa Dua Inferno Wow Ya karena Banyaknya Balonis itu Dengan cepat Menghancurkan Yang namanya Inferno Walaupun Dia melawan Yang namanya Air Sweeper Wow Dan Barbaran King Perhatikan Satu Barbaran King Ya nomor satu Ditambah Satu Baby Dragon Barbaran King Diserang oleh Barbaran King Dan juga Archer Queen Dan Baby Dragon Satu Baby Dragon Memastikan Dia marah Dan membunuh Yang namanya Archer Queen Cara membunuh Yang namanya Archer Queen Cukup menggunakan Mengorbankan Barbaran King Dan juga Satu Baby Dragon Wow Very very good job Dan saatnya Bilang Edian Buat Mister Imsan Dari Puro Kertawar Ini Maskur Attack Menggunakan Ini Keren pokoknya Good job sekali Melawan Bestemon Bestnya Fajar ini Good job sekali ya Ini sangat Menginspirasi Buat kalian semua Banyak sekali ilmu Untuk Town Hall 10 ya Jadi setiap Video pasti ada Trik-triknya Kalian tinggal Ambil dan Simpan Simpan di Memori sini ya Bukan di Memori HP Oke selanjutnya Mr. Liz Lagi-lagi menggunakan Queen Walk 7 Worldbreaker 20 Balon 2 Lovahun Wow 3 Red Spell Dan kali ini Membuat 1 Freeze Untuk Invernal Pastinya Oke kita lihat disini Queen tujuannya Untuk membunuh CC Dan juga membunuh Yang namanya Archer Queen Kalau bisa Menghancurkan 2 Air Event Tapi kita lihat disini Apakah bisa menghancurkan Air Event Atau bisa menghancurkan 1 Invernal Oke Wallbreaker Wallbreaker Atyan Wallbreaker ditambah dengan Red Spell Sangat-sangat marah Dan bisa menjemput tembok Walaupun itu cukup Menggunakan 1 Wallbreaker Atyan Oke Dan tepat sekali disitu ya CC keluar Dan Ya 1 Air Event Dan juga Invernal Sepertinya bisa dihancurkan Menggunakan Archer Queen Queen Walk ini ya Oke Oke Dan ya Satu Wow Lihat disitu ya Balling melemparkan batunya Wow Kata siapa Balling tidak berbahaya Perhatikan nyawa dari Archer Queen Ya Walaupun diserang oleh Yang namanya Expo Tapi Wow Balling melempar Batunya memang sangat Sakit sekali disitu ya Oke Barbarang yang dikeluarkan Sebelah Mana nih Sebelah sini ya Menggunakan Partner dengan Wizard Disini untuk Membereskan supaya Archer Queen Tidak keluar Dan Archer Queen Bisa menghancurkan Invernal Tanpa dirage Tanpa dikeluarkan Ability nya Wow Ejian Ya Satu Invernal hancur Tersisa 3 Air Event Disini akan dihancurkan Dan diratakan base ini Menggunakan 2 La Fawn Dan juga 19 Ballon Wow Yes Dan Taewon Keluarkan La Fawn Wow Ternyata menunggu Archer Queen Menuju ke tengah Menghancurkan Yang namanya Air Sweeper Wow Sangat santai Sangat santai Ejian Dan ya Tepat 2 Tesla Keluar disitu Bisa dihancurkan Dan ya Archer Queen Menuju ke Air Event Kedua Dan otomatis 2 Air Event Bisa dihancurkan Oleh yang namanya Archer Queen Oke Saatnya mengeluarkan Lava dan Ballon Perhatikan Hanya menggunakan Satu menit ya Satu menit Bisa meratakan base ini Lihat disini Lihat 49% Bisa rata Wow Ejian Pokoknya Sangat santai Ya perhatikan disitu Satu freeze Untuk Inferno 2 Tesla Dan Ballon disitu Diberi Red Spell Inferno dengan mudah Hancur Tesla dengan mudah Disitu Hancur Wow Dan disini Membawa Minion Untuk Membersihkannya Ejian Archer Queen Belum mengeluarkan Ability Wow Keren Good job Dan saatnya bilang Ejian Ejian Dan Archer Queen Belum mengeluarkan Ability Wow Good job Keren Dan seru sekali Town Hall 10 Versus Town Hall 10 Terima kasih sudah menyaksikan video ini Sampai terakhir Dan jadikan video ini keren Jangan lupa komennya Dan juga like Buat kalian yang mau bergabung Di event Town Hall 10 Silahkan bergabung saja Oke Terima kasih Dan saatnya bilang Bye Bye Bye